jenny blackpink tuh makan ramen pakai sedotan di event canes guys dan juga hal ini membawa nama Jin BTS kok bisa sih total video ini sampai akhir jenny blackpink ini baru-baru ini membagikan momennya melalui vlog dari akun Youtubenya membagikan momen saat dia berada di jenis guys jadi dia tuh hadir di apa ya sebuah event canes dan dia membagikan sebuah video dia saat makan ramen guys kayaknya dia tuh lapar dan pengen makan ramen cup namun di ramen cup tersebut hanya terdapat garpu gasen padahal orang korea tuh sukanya makan ramen tuh pakai sumpit gitu karena enggak nemu supit karena itu di luar negeri yang bukan di Asia pasti akan sulit menemukan sumpit jadi dia tuh yang ini menggunakan sedotan untuk makan ramen memang sedotannya bukan sedotan plastik kayak yang biasa kita lihat jadi sedotannya kayak sedotan besi gitu jadi dia tuh kayak keras jadi bisa digunakan untuk sumpit hal ini memang budayanya orang korea tuh kalau makan ramen tuh harusnya pakai sumpit biar mempertahankan budaya juga kayak rasanya jadi enak gitu kalau pakai sumpit katanya sebegitu gak namun ada hal lucu di video ini gaya ternyata ramen yang dimakan oleh Jenny itu melakukan ramen yang brand ambasadornya tuh Jin BTS jadi Jin BTS memang dari dulu pengen banget jadi brand ambasador dari sebuah ramen yang namanya sama dengan dirinya dan sekarang ramennya itu dimakan oleh Jenny Blackpink jadi kayak jenny itu jauh-jauh bawa ramen dari Korea dibawa ke acara-acara nya sini guys kalian gimana guys Apakah kalian udah pernah makan ramen ini tulis komentar di bawah ya gojang video kali ini sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih selamat menikmati